What's up Skoll fans, welcome back to Time Out! Just like Steph Curry said, this is not another Friday night guys Ini pemain-pemain dan juga tim-tim lebih pengen menangkan ini adalah In Season Tournament Dan setelah diteror sama fans Warriors hari ini dan juga fansnya WMB Akhirnya gue decided untuk bikin Time Out juga hari ini Fansnya WMB sih di Indonesia lumayan garis keras loh Kok wajib bikin? Awas loh kok gak bikin, main WMB ya abis 38 poin Setelah kemain gue guarantee kalau Phoenix Suns pasti akan menang Ternyata malam melempem dan dibantai sama WMB Ini mana nih? Katanya Shaq kayak bol-bol gila aja kali Shaq bilang ke WMB ini kayak bol-bol ngaco banget sih Kita juga hari ini pastinya akan membahas tentang Golden State Warriors Nanti bikin fansnya semua senam jantung pagi ini Gila deg-degan ya, hampir semuanya mau marah-marah tuh pasti sama Draymond Green Tapi untungnya masih menang tipis dari OKC Thunder Dan gue gak bisa bahas game-game lainnya lagi Maaf banget karena memang nih jamnya mepet banget Gue abis ini harus langsung kekuningan untuk ngeliput DBL Jakarta Tapi gue sempetin karena memang WMB sih deserving banget lah Untuk have a timeout episode setelah performance checkmate ini Lalu juga Golden State Warriors fans Soalnya pengen denger reaksi gue tentang call terakhir Yang di overturn sama para wasit hari ini Jadi pastikan guys kalian support Karena gue udah bela-belain nih Untuk bikin timeout hari ini kasih likes Dan juga jangan lupa untuk nonton secara full Dan juga pastinya guys Jangan lupa nanti komentarnya So kalau gitu tanpa panjang lembah Let's start our class today guys Jadi WMB apakah sudah sesuai dengan ekspektasi kalian belum nih Abis game kemarin aja Kevin Durant bilang kalau WMB ini He is different Saya Tony Spurs canggih banget sih Bisa menang back-to-back mainnya dari Phoenix Suns Dan mainnya di homenya Phoenix Suns guys Spurs canggih banget yang 132 Atas Phoenix Suns yang membuat banyak orang langsung nge-DM gue Langsung komentar juga setelah guarantee gue salah total WMB tapi kemarin sih menurut gue bener-bener menunjukin kelasnya dia sih Dan ini adalah WMB yang kita expect Yang sudah dijual sama NBA selama satu tahun Diikutin kemana-mana Dan ini adalah WMB yang kita memang expect Untuk bisa dominate NBA in the future nanti ini Langsung karir high Di game kelimanya ya Di NBA dengan 38 poin 10 rebound 2 block shot Serta plus minusnya Plus 21 Yang paling gue notice Di game kemarin ini untuk St. Louis Spurs Mereka udah mulai bisa tuh Ngasih bolanya ke WMB di post Ataupun juga ngoper bolanya lebih tinggi kemarin ini And WMB smart man Setelah satu game Melawan Kevin Durant Dia tuh pinter banget ya Dia mungkin student of the game Dia juga nonton game filmnya kali gue rasa ya Jadi Dia udah tau tuh gerakan-gerakannya Apa yang harus dilakukan di game ini gitu Jadi kemarin ini Dia just so good Untuk cepet naruh bolanya kering Di layup atau di slam dunk Jadi bolanya sama dia tuh gak diturunin lagi Pas ditangkep Dan lo bisa liat lah Kemarin pas alley-oop itu Udah apa se-sick alley-oop dong Dan juga ada satu yang dia reverse layup Di baseline tuh susah banget Untuk manusia setinggi dia sih Ya I think WMB has arrived In the NBA Gendong tim mudanya Untuk bisa mengalahkan Kevin Durant Dan juga Devin Booker man Jadi Menurut gue Kemudian itu WMB di lapangan He was the best player Dan ini Termasuk dia lebih jago Daripada WMB Daripada KD Dan juga daripada Devin Booker Ini kenapa gue bilang begitu Kalian bisa lihat Di 4 menit terakhir Itu Phoenix Suns Tempat Samain 116 116 Setelah Keita Beta Siapa sih Keita Beta Pokoknya Si Diop KBD lah Pokoknya KBD Dia 3 point in the corner Di sisa 4 menit Dan gue kirain Dan juga mungkin banyak orang yang ngirain Bahwa Spurs akan crumble Akan kalah Setelah dikejar Sama Phoenix Suns Tapi ternyata WMB Meh He not gonna allow that to happen Dia Langsung ngedang Pakai tangan kiri Lalu juga ada Dia 3 point Di depannya Drew Eubanks Man He had a quick 10 points kemarin ini And the game was over Untuk Phoenix Suns I think the league is fucked Now bro Gue sih pengen banget Jujur Gue pengen banget Lihat Santonius Spurs Bisa lolos Ke babak playoff I think that's gonna be so much fun Kalau mereka bisa lolos ke babak playoff Tapi kalau WMB Bisa melakukan itu Menurut gue Man He is a legend already Langsung sih Di San Antonio And WMB Gue mau kasih sedikit statsnya aja Di crunch time ya Ini kalau crunch time itu Kalau gak salah Itu di Mungkin 5 menit terakhir Mungkin Untuk kalau game yang lagi Beda cuma 5 doang Poinnya Tapi emang kita bisa lihat Orang ini nih Anak ini tuh kayaknya Punya clutch jeans Dan juga orangnya Gak takut dengan momen Kita tau karena emang Di quarter 4 Selalu dia main yang bagus Dan Kalau gue liat Dari online Ini WMB statsnya itu 7 dari 10 Tembakannya Dan juga 7 dari 9 Free throw nya Dan selama main Di crunch time Jadi sekarang ini Dari 5 game Itu udah ada 4 game Crunch time Untuk Spurs Itu rekornya 3-1 So that is An amazing achievement Menurut gue Untuk seorang rookie Di NBA Dan ini statsnya gue dapet Dari twitternya Paul Garcia Dia ini kayaknya Mungkin ahli statsnya Santonius Per sekali Karena ini statsnya dia Komplit banget lah Untuk pemain-pemain Spurs dan gue pun Agak bingung Cara baca stats ya Jujur aja Tapi ini adalah stats Dari 5 game pertamanya WMB Kalau gue liat Memang Sepertinya Mid range nya dia aja Yang kurang oke Di awal season ini Tapi selain WMB Of course Zach Collins juga Play a big role Kemain dengan 19 poin Dan 8 rebounds Devin Vassell 17 poin Tapi kalau gue inget Kemana tuh sayangnya Devin Vassell sempat Mengalami cedera ya Kalau gak cedera groin I think he will be out For a while Sayang banget Si Devin Vassell ini Lagi lumayan jago sih Buat si San Antonio Spurs Dan Idola gue Idola gue Jeremy Sohan Mantap juga sih Dia jadi point guard He's not bad He's scored vision He's pretty good Dia 14 poin 9 asis Untuk San Antonio Spurs Sedangkan Trey Jones Juga double-double Mengainya dengan 12 poin Dan 10 asis Dibuk sih Dibuk kebiasaan Sih gak belajar Salu ya Masih ya Suka bacotin orang Dan akhirnya Kalah lagi Kok udah ada Trash talk Si Jeremy Sohan Kemarin ini Dibuk Please lah Tahan-tahan lah Jangan Trash talk Sampai final buzzer lah Tapi Dibuk main In his first game return Setelah cedera ankle Itu dia jago sih Mainnya 31 poin 13 asis Dan 9 rebounds Semua pemain NBA fantasy Yang punya Dibuk Pasti happy banget And Kevin Durant Juga had a solid game Dengan 28 poin Kemarin ini Tapi yang Phoenix Menurut gue Sayang malah sih Udah comeback Dari ketinggalan 27 poin Susah-susah Comeback Tapi gagal Close out The game main Menurut gue masih Antara mereka Agak nganggep Enteng sedikit Kirain mungkin Si Spurs Akan santai Dan juga Roleplayersnya mereka Semua mainnya Ancur Josh Okogi Ancur Grayson Allen Ancur Yusuf Nurkic Ancur Drew Yubens Lumayan-lumayan Ancur juga lah Tapi Kalau roleplayers lu Udah rusak Semua Mainnya pasti Akan susah sih Untuk memenangkan Game kemarin Ini Oke Sekarang kita akan Pindah ke game Hari ini First day of the In-season tournament Ternyata Asik banget Gue excited sih Untuk in-season tournament Berikut ya sih Can't wait Game-nya lumayan Seru semua Menurut gue hari ini Masih banyak sih Tapi yang nanya Tentang Kok ini recordnya Apakah akan Kehitung ke Regular season Atau tidak Yes 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 Akan dihitung ke Regular season Recordsnya mereka Hanya tim yang Masuk final Setau gue Nanti akan Lumayan 83 Game season Ini Tapi yang baik Complain Jelas Ada yang komplain Tentang in-season Tournament Selain Kita tadi lagi live chat Dallas lawan Denver Tiba-tiba mati dong Livestreamnya Selain itu Lapangan guys Ini banyak yang sakit mata Kayak ngeliat lapangan Lapangan hari ini Apalagi lapangannya Bulls ya Lapangannya Bulls merah Terus gue lupa Jersinya warna apa Tapi wah My Mehit juga merah Lalu juga si Oke si Thunder Biru Itu banyak banget Yang komplain hari ini Katanya nontonnya Gak bisa menikmati lah Katanya gara-gara Lapangan Tapi menurut gue sih That's A good invention This is a good Apa ya Ide baru yang bagus sih Di NBA Gue ntar tim-tim ideal Kalau yang punya home court sendiri Eh why not man Cat aja warna apa Yang seru Biar bisa viral Menurut gue Jadi I think it's a good idea Dan it's a good Innovation aja sih Untuk NBA Saya suka Saya suka Saya suka Gue excited juga Bulan depan Kemungkinan besar Gue akan ngeliput In-season tournament Semifinals Dan juga finals Langsung di Las Vegas Semoga aja Bisa dapet Credentialnya Didoain aja Biar gue bisa kasih kalian Exclusive content Tapi hanya untuk member Jadi Jangan lupa guys Untuk daftar jadi member Biar kalian bisa ikutan Seru-seruan Nanti konten gue Dari Amerika Pas gue kesana Bulan depan Ya harga member Bulan depan Oke guys ya Harganya jadi 30 ribu Biar bisa support gue Jalan-jalan juga Tuh ntar Karena kan Liputnya eksklusif Dari Amerika Ya cuma Apa lagi Gue bahas hari ini Oke kita akan bahas Ngomongin Milwaukee Bucks Hari ini yang lapangannya Oke cuma Milwaukee Bucks Itu gak sakit mata Gue nonton itu Tapi ngomongin Milwaukee Bucks Game Time Kembali menyelamatkan Timnya hari ini Dame nyetak 6 poin Di 1 menit terakhir Untuk membawa Bucks Menang 110-105 Dari New York Knicks Jujur tadi gue kira Bucks akan choke Dan akan kalah sih Apalagi Jalen Bronson Hari ini 45 poin Dan juga dia sempet Put up the Knicks By 2 poin Tadi kalau gak salah Di 1 menit terakhir itu Tapi untungnya si Dame Step up With a big 3 poin With a big 3 poin shot Langsung di respawn Tadi 3 poinnya Si Jalen Bronson Untuk membawa Bucks Kembali unggul 104-103 Dan setelah itu Dame kembali Keep the ball Dan dia tau Emang harus dia Bahwa timnya menang Jadi sama dia di drive Dan juga mendapatkan N1 layup To seal the win For the Milwaukee Bucks Dame hari ini total 30 poin Dan Giannis juga mencetak 22 poin Dame literally Single handly 2 kali sudah menangkan game Untuk Bucks So far this season Dan mereka bermain 5 kali kayaknya Jadi udah 2 kali Selamat ke nama Dame Oke Milwaukee Bucks Kalau lu liat Pasti obviously Kemistrinya Giannis Sama kemistrinya Dame Belum dapet Apalagi offensively Dame pun ya Menurut gue masih agak pasif sih Dia kayaknya masih pengen Kayak oke lah Temennya aja lah Gitu Dia mau coba bagi-bagi Walaupun Dia pasif Dia tetap 30 poin Si jujurnya Menurut gue I think Dave Eh Dave lagi Dame could be More aggressive Offensively sih Untuk Milwaukee Bucks Menurut gue Dan of course Satu problem lagi adalah Rebounce Rebounce nya ancur banget Paling tim ada Brooke Lopez Dan juga ada Giannis Atetikumpo Ada Bobby Portis Harusnya Mereka tuh bisa menang Rebound melawan Siapapun itu sih Menurut gue Karena Nyx hari ini Itu bisa dapet 16 offensive rebound And that is Not good Lu ngasih dia 16 extra possession That is not good Tapi untungnya Nyx Tidak bisa mengkor versi Itu menjadi kemenangan Hari ini Dan dari Bucks Hari ini juga untungnya Ada Marjon Buchamp Yang step up Dari bench hari ini Dengan 13 poin And it's nice to see Brooke Lopez Finally defensenya show up Hari ini Brooke Lopez 8 block shots Dan Brooke Lopez Baru aja gue Trade dari Team fantasy gue That is a Big big mistake Tapi pelan-pelan lah Menurut gue Nanti Bucks mainnya Akan lebih bagus I think chemistry nya Juga akan mulai ketemu Apalagi Chris Middleton Hal juga ada main lagi Jadi bersabarlah Fans Bucks Apalagi King King di Milwaukee You good Tegang juga Tentang timnya Tapi Untuk Nyx fans Harus sabarnya Sama Julius Randle Julius Randle hari ini Nembaknya sayur lagi guys 5 dari 20 Dang What's wrong with his shots man Gue bingung sih Kenapa deh Nembaknya seancur itu Si season ini Oke Itu dari Nyx Lawan Milwaukee Bucks Sekarang kita akan pindah Ke Golden State Warriors Melawan Oke sih Dan gue Mikir ini adalah Saat yang tepat Untuk memakai kalimat Dari Kochi Yaitu Lu kebobolan 139 poin Tapi lu tetap Nyekor 141 poin You still win Itu Kata-kata favorit juga itu And Golden State Warriors Of course Like I said Mereka survive game hari ini Dengan kemenangan 141 139 dari Oklahoma City Thunder Reaksi pertama gue Gila sih Oke sih Gak ada Shea Gilgis Alexander Mereka bisa masih Put up That big numbers On Warriors Dan Warriors Defense itu gak jelek loh guys Warriors itu defense-nya Nomor 4 Defensive ratingsnya In the NBA Jadi ini emang hari ini Nembaknya Oke sih Lagi bagus aja sih Oke sih Field goal-nya 60% Ludort aja Berubah Jadi Clay Thompson Kayaknya hari ini Kayak Clay Thompson Power-nya diserap Sama Ludort Karena Ludort 29 poin 6 dari 6 3 poinnya Jarang banget gue Gue bener-bener gak inget sih Kapan Ludort terakhir 6 kali 3 poin sih And Chad Holmgren Of course He was awesome too Dengan 24 poin 8 rebound Dan juga 5 assist Tapi Staff carry sih Staff carry Man This guy Ini kenapa gue pake jersinya juga nih This guy bro This guy was unbelievable though Dia kayaknya emang hobinya Suka bikin Fansnya Oke sih Thunder Patah hati Kayaknya dia juga pernah Game winner sih Ingat gue di Oke sih juga Tapi Kalian harus Break down His last move Lo harus liat Dia tuh dijaga Sama Ludort One of the best Perimeter defenders In the NBA Setelah dia ngelewatin Ludort You know who's coming From the weak side It's Chad Holmgren Dia harus Ngelewatin Dua orang itu Untuk bisa Memasuk Untuk bisa Memastikan Kemenangan Dengan layupnya Dia hari ini Dan hampir aja Draymond Green Dirujak Sama semua Fans Warriors Tadi disempet Di call Offensive goaltending Tapi untungnya Di overturn Sama wasit Karena Kalau gue liat Replaynya lagi Dan gue juga Kalau gue baca reportnya Itu si Josh Gidi Sudah narik netnya Terlebih dahulu Sebelum Si Draymond Green Itu melakukan Interference Itu kenapa Akhirnya Layup ya Steph Curry Dihitung Dan jadi game winner Tapi once again Steph Curry Chef Curry Itu berapa kali Dia clutch layup Ada satu lagi Clutch layup juga Sebelum itu Apas itu Yang dia ngelewatin Ludort Ngelewatin Ada Josh Gidi juga Disitu Gila sih This guy Gak ada obat Apotek udah tutup Ini Asli Gila Gue Lihat Lebron Lihat Steph Setiap hari Gue gak berhenti Amaze Maaf sih Kalau ngomong timeout Tiap hari Gue memuji Steph Dan juga memuji Lebron Tapi Mau gimana lagi Kenyataannya Dua orang ini Emang super human Dan juga Menggendong Timnya masing-masing Selalu sih Jadi Steph was just Unbelievable Like I said Untungnya Tadi gak jadi overtime Karena 4 menit terakhir Sudah kayak setengah jam Game yang lama Bener Banyak banget Review-nya Dan semuanya Ada Drayman Keuangan Review-nya Dan Steph Hari ini 30 poin 8 rebound 7 assist Salah 1 assist Nuluk Kepada GP2 That was super awesome Itu keren banget Slam down-nya Dari GP2 GP2 menurut gue Hari ini juga banyak banget Ada key moments Ada layup juga Terakhir And of course Dia juga pinter banget Basketball IQ-nya Orang ini Jago sih Tinggi sih GP2 Dan terakhir Lo bisa liat Steph Tukeran jersi Dengan Chad Homegrain That was awesome To see Jarang-jarang Gue ngeliat Pemain tinggi Tukeran baju Pemain yang guard Itu sih That was really Rare 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 banget sih Untuk si Tapi Chad pengen punya jersinya Steph Gue juga Gue kalau lawan Steph Lawan LeBron I would ask for their jersey Kita gak tau Berapa lama lagi Dua orang ini Akan main di NBA So That's gonna be A great collection For Chad Nantinya And of course Dario Saris Man Continues He's awesome play For the Golden State Warriors Hari ini 20 poin 4 dari 7 3 poinnya Dan selalu menunjukkan Dia adalah A great great pick up On the Golden State Warriors And hari ini Warriors Berhasil menang Dengan Chris Paul Hanya nyatakan 1 poin guys CP3 Lagi bau Lagi off Lagi Kayaknya lagi sedikit In a slump Shootingnya Dia juga biung Gak tanya Gue biasanya nembak Kayak gitu Otomatik semua sih Dia bilang gitu Tapi It's fine lah Dia masih 13 asis Hari ini Masih tetap jago Dan juga masih berkontribusi Juga untuk Golden State Warriors Dan ya karena Kita tau Timnya Warriors Emang sudah berumur lah ya Kebanyakan Tapi mereka Satu season ini Harus siap sih Kalau dites sama Anak-anak muda Seperti hari ini Yang lebih atletis Yang lebih kenceng Tapi untungnya Warriors juga punya Pengalaman Mereka menang pengalaman Itu kenapa juga Mereka bisa menangkan Game hari ini Warriors startnya Oke banget sih Dimana mereka Rekordnya 5-1 Dan kok hal Belum kalah sama sekali ya On the road Beda banget Sama musim lalu Musim lalu gak pernah menang-menang Kayaknya on the road Jadi Dub Nation Bisa lah Optimis Timnya akan Masuk ke final NBA Tahun ini So itu aja Yang gue ingin bahas Di kelas timeout hari ini Sekarang kita akan pindah ke prediksi Hari ini gue gak berani Guarantee No guarantee hari ini Tapi besok ada 8 game Di NBA Gue akan pilih Online The Magic Besok bisa mengalahkan Bisa mengalahkan Los Angeles Lakers Kayak besok Lakers kalah dulu ya Kayaknya And of course Sacramento Kings Besoknya harusnya bisa mengalahkan Houston Rockets Jadi lumayan yakin lah Lumayan yakin gue dengan 2 pilihan So good luck everybody And once again Thank you so much guys Sudah nonton timeoutnya Di weekend ini Semoga kasih sudah meluangkan Waktunya sedikit Di hari Sabtu ini Hopefully you guys enjoy Today's class Gue tunggu banget Untuk likes-nya Tunggu untuk comments-nya Abis ini gue akan edit Secara cepat Upload Abis itu gue langsung cabut Ke kuningan Ke Goros Mantri Bro John Negoro So once again Thank you so much guys For always supporting this channel Really appreciate everybody And I will see you guys Again very soon Peace out everybody Sub indo by broth3rmax